Sehingga jangan kaget kalau suatu saat bencana datang kepada kita, suatu saat bumi bergoncang karena dosa-dosa kita, karena kekafiran kita kepada Allah s.w.t. Di antara dosa-dosa yang paling besar, tampaknya baik kehidupan di dunia adalah dosa-dosa kemusyikan. Berapa banyak manusia yang musrik pada Allah, mereka menyembah Allah bersama dengan tandingan-tandingan yang lain. Mereka memohon kepada Allah tetapi mereka juga mengagumkan zat selain Allah s.w.t. Bahkan mereka ada yang menyembah para nabi, bahkan menyembah wali, menyembah kuburan. Siapa yang suruh? Terusakan ini, bumi ini diapikkan oleh mereka-mereka. Kalau tidak kita sadar, kita akan semakin mendekati hancurnya kehidupan ini. Dosa perbesar yang kedua adalah bid'ah di dalam agama ini. Kerusakan di dalam agama ini disebabkan oleh bid'ah-bid'ah yang mungkar, yang diraksakan oleh sebagian orang muslimi. Mereka beramal tidak dengan dasar, mereka beramal hanya dengan prangsangka, hanya dengan ikut-ikutan. Padahal mereka setiap hari 17 kali, 17 kali membaca Al-Fatihah, di dalamnya berbunyi salah satunya. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang telah aku beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan juga bukan jalan yang orang-orang yang beri. Jalan yang lurus, hanya ada satu ya, aku. Hanya ada satu kebenaran di dalam agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Beragama tanpa perpedoman dengan Quran dan Sunnah, batal. Mardut ditolak amalannya, seluruhnya. Ini penyebab daripada kerusakan-kerusakan yang timbul di dunia. adalah dua perusahaan besar, yaitu musik dan bin'ah.